Menarik sekali ini, mari kita teliti secara detail kalimat per kalimatnya, kata per katanya. Ini ada pesan dari Hadi Muhammad Baghil Ba'alawi. Entah ini pesan kepada siapa, yang jelas dari beliau, yang kita hormati sama-sama. Dan ini kemudian di-upload di channel Gus Fuad Pelere, di tab komunitasnya. Nah, dengan tambahan kalimat dari Gus Fuad, gerombolan cucu palsu mulai bersatu. Bagaimana kita, wahai pribumiku? Tanda tanya. Oke, yang menarik adalah pesan dari sang Habib itu. Coba kita baca secara detail. Mereka dengan pesan ini bagi saya membongkar keaslian watak mereka. Ya, yang selama ini kita hanya katakan menuduh dengan, ya kita melihat karakter-karakternya. Ternyata ini di dalamnya pun dia disebutkan ini. Watak itu yang kita selalu sebutkan, ternyata dia sebutkan. Memang seperti itu. Sering gontok-gontokan, berebut panggung, dan lain sebagainya. Pada egois, pada sombong. Tapi sekarang katanya, dengan munculnya tesis kayak iman, Nah, Habib-Habib dari Ba'alawi ini sudah tidak egois, sudah tidak pada sombong, sudah bersatu. Coba-coba. Ada-ada poin yang menarik nanti. Kita akan kaitkan dengan narasi teks Al-Quran. Yang katanya mereka itu, Woyotoh Hirukum Tathiro. Nah, kira-kira matching gak? Ayat Woyotoh Hirukum Tathiro dengan kelakuan mereka. Yang ini digambelangkan, disebutkan oleh Sang Habib. Sang pemberi pesan ini. Mari kita baca nih. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Bentar, ada pengumuman. Terima kasih Pak Iman. Sebentar ya, saya akan buat konten dulu. Ada pengumuman harus ke masjid ya. Jadi, wilayah saya ini ada dua bahasa. Jawa dengan Sunda. Jasun. Jadi, pengumumannya pakai dua bahasa. Pakai bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Lanjut, kita baca nih pesannya. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Berkah ucapan Anda kami para habaib sekarang tambah akur dan rukun. Berarti sebelumnya tidak akur dan tidak rukun. Kemudian. Terima kasih Pak Iman kami yang dulu terlalu egois. Catat garis bawahi. Saling berebut panggung dan popularitas. Sekarang kami lebih solid. Semakin berempati dan berbagi. Sebelum ada tesis kayak Iman. Katanya mereka itu pada egois. Saling berebut panggung. Layakkah mereka-mereka yang menerima mandat kesucian? Kalau masih ada berebut panggung. Kalau masih ada pada egois. Kan gak matching. Bener gak? Batal gak kira-kira klaim kesuciannya? Batal. Ya, kelah. Sebentar lagi. Kemudian. Daguan, Mang. Bareng, Mang. Daguan, Mang. Bareng, Mang. Mang, Puan. Terima kasih Pak Iman. Lima menit deh, Mang. Mang, Anda telah menyadarkan kami bahwa menjadi Habib saja ternyata tidak cukup. Membuat kami dicintai dan disukai. Kami butuh ilmu. Kami butuh amal. Kami butuh peneladanan kepada salaf-salaf kami. Ya kan? Berarti selama ini yang kita ucapkan itu betul semua tuh. Coba kasih spidol tebal-tebal. Anda telah menyadarkan kami bahwa menjadi Habib saja ternyata tidak cukup membuat kami dicintai dan disukai. Berarti kan mereka benar-benar dari dulu itu hanya membual gelar. Hanya menjual gelar Habibnya. Tanpa memperhatikan ilmu. Tanpa memperhatikan amal. Jualan Habib. Harus dicintai. Harus dihormati. Harus di segala macam kan. Nah berkatnya Iman katanya. Sekarang kami menjadi sadar. Gelar Habib saja tidak cukup untuk membuat kami dicintai. Berarti kan ngemenis cinta dari dulu tuh. Klaim-klaiman Habib itu. Benar gak? Ini dia yang ngomong loh. Pesan ini sekaligus membongkar karakter aslinya. Lanjut nih ya. Terima kasih Pak Iman. Berkah Anda kami menjadi mengetahui siapa yang benar-benar cinta dan siapa yang serigala berbelu domba. Kalau dulu mereka-mereka masyarakat cinta disandarkan pada hanya gelar menjual kakek moyang tanpa didasari dengan ilmu. Maka sekarang, sekarang masyarakat akan lebih terbuka dan pada akhirnya akan menghilangkan cintanya. Begitu bos. Jadi jangan GR, jangan PD. Iya, bentar lagi ya sayang. Enam menit. Tiga menit lagi. Oke. Siap. Sudah ada yang menjemput. Harus kumpulan ke masjid. Pemuda-pemudi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke. Tiga menit lagi. Kita paksakan. Belum mulai kan? Iya. Cinta dan siapa yang serigala berbelu domba. Gila cinta, gila hormat. Tentu itu bukan bagian dari ajaran baginda Nabi SAW yang tidak mengharapkan pamrih apapun. Meskipun dia berbuat baik, apalagi tidak berbuat baik. Tidak mengharapkan pamrih. Nah mereka mengharapkan pamrih dari semua yang mereka jual kakeknya. Mending yang dijualnya ilmu. Ilmu hasil ikhtiar dia. Ini kan gak menjual-jual kakeknya aja. Picik sekali kan? Kacau, kacau, kacau. Lanjut nih. Sebentar lagi. Terima kasih, Pak Iman. Berkah Anda. Giroh kecemburuan kami untuk mempertahankan nasab kami. Dan bangga kepada datuk-datuk kami semakin bertambah. Semangat keilmuan kami juga bertambah. Terima kasih, Pak Iman. Berkah Anda. Kesibukan kami sedikit berkurang. Kami jadi bisa lebih fokus dengan keluarga dan santri kami. Yang dahulu mungkin jarang kami temui. Ini kan watak-wataknya mereka keluarkan sendiri. Jarang bertemu dengan keluarga katanya. Kacau kan? Kan tidak matching dengan ayat fitrah itu. Yang Taufik Asagab itu pernah mengklaimkan. Bahwa mereka itu disucikan, saudara. Terima kasih, Pak Iman. Semoga Anda selalu dalam melindungan Allah SWT. Salah dan hidayah turun ke sanubari Anda. Ente yang mesti kasih hidayah itu. Bukan kaya imad. Kaya imad itu berusaha menyadarkan kalian. Dan kalian sedikit demi sedikit sudah sadar. Artinya, lewat kaya imad Anda, kalian mendapatkan hidayah. Kok jadi kebalik kaya imad yang mesti mendapatkan hidayah? Oke lah, kita semua butuh hidayah tentu ya. Semua manusia. Cuma kan ini seolah-olah mereka tidak usah mendapatkan hidayah. Sementara mereka dari tadi saya baca itu. Berbicara tentang kesalahan-kesalahan mereka. Sikap-sikap yang arogan dari mereka. Dan tentu itu adalah salah. Lalu tidak dianggap salah. Tidak memerlukan hidayah itu. Kan itu? Geblek itu namanya. Muhammad Bagil Ba'lawi, Tuban, 16 Mei 2024. Baiklah, saya mau kumpulan masjid dulu ya. Intinya, tulisan ini membongkar karakter asli mereka. Kasihan deh lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!